Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa bersama saya Mirna Watidladona di News TV Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa Satuan Polisi Pamung Praja Kota Ternate, Maluku Utara Menjaring belasan remaja saat asis menikmati Bahan berbahaya jenis lem di sejumlah tempat terpisah Petugas mencinta barang bukti lem kemasan kaleng kecil lengkap dengan plastiknya Para pengguna lem yang diamankan itu umumnya anak remaja dan siswa yang berseradam Setelah didata dan dilakukan pembinaan mereka diperbolehkan pulang ke rumah Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Peredaran salah satu jenis lem di Kota Ternate, Maluku Utara Mengancam masa depan generasi muda Dua pekan terakhir, Satuan Polisi Pamung Praja menjaring kerumunan remaja Yang tengah asik mengkonsumsi bahan berbahaya jenis lem Sejumlah lokasi yang biasanya digunakan mereka sebagai tempat mabuk lem Di antaranya benteng oranj dan bangunan rumah tidak berpenghuni Remaja pengguna lem ini umumnya berusia di bawah 17 tahun Bahkan tren mabuk lem tersebut sudah merambah hingga kalangan pelajar Dengan cara berkelompok mereka mengadakan pesta lem hingga flying dan berhalusinasi Jika dibiarkan berlarut, ancaman masa depan anak remaja pun tidak terelakan Penyalahgunaan lem oleh kalangan remaja Mendapat perhatian serius anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif Wakil rakyat yang membidangi Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kesehatan, Pendidikan dan Kepemudaan DPRD Kota Ternate ini menyisir sejumlah tempat yang biasanya digunakan remaja menghirup lem Alhasil, belasan anak muda yang terdiri dari remaja laki-laki dan perempuan tersebut terjaring operasi Dari tangan mereka ditemukan barang bukti lem kemasan kaleng kecil saat penyisiran di sejumlah lokasi Petugas memergoki mereka dalam keadaan on atau mabuk Menurut Nurlela, kerjasama antara keluarga dan pemerintah mengawasi aktivitas anak di luar rumah perlu ditingkatkan Anggota Dewan Utusan Partai Nasdem ini bakal berkoordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait untuk mencari regulasi yang tepat Demi meminimalisir penyalahgunaan lem yang kian memprihatinkan Setelah didata dan dilakukan pembinaan, para remaja ini dikembalikan ke rumahnya masing-masing Tim Liputan News TV melaporkan dari Ternate, Maluku Utara Demikian talk news hari ini, nantikan informasi sewajarnya hanya di News TV online Channel Timur Terpercaya Saya Mirnawati Beladona, sampai jumpa